Sejarah Kekejaman Ketua Canon Johnson Gang of Maryland Delaware Video kali ini akan menceritakan salah satu wanita paling biadab dan amoral dalam sejarah Amerika. Wanita ini memimpin geng yang menculik orang kulit hitam bebas dan menjual mereka sebagai budak ke wilayah yang lebih jauh ke selatan. Dia tanpa pandang bulu akan membunuh pria, wanita, atau anak manapun, termasuk suami dan bayinya sendiri yang menghalangi jalannya. Sebagai pedagang budak dan pembunuh, wanita ini meneror orang kulit hitam Amerika di awal abad ke-19. Canon Johnson Gang of Maryland Delaware melakukan kejahatan yang sangat keji, termasuk menjual, menculik, dan membunuh budak yang dibebaskan. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai habis. Sebelum lanjut, silakan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Patty Cannon adalah seorang pedagang budak ilegal dan salah satu pemimpin Canon Johnson Gang of Maryland Delaware. Kelompok ini beroperasi selama sekitar satu dekade di awal abad ke-19 dengan menculik orang kulit hitam yang bebas dan budak buronan di sepanjang semenanjung Delmarva untuk dijual sebagai budak di wilayah selatan. Kegiatan tersebut kemudian dikenal sebagai reverse underground railroad. Patty Cannon yang nama lahirnya Lucretia Patricia Hanley. Lahir pada tahun 1760, Patty menikah dengan petani lokal yang bernama Jess Cannon. Mereka memiliki satu anak perempuan dan tinggal di dekat kota Aureliance, Maryland, dekat dengan perbatasan Delaware. Jess Cannon meninggal secara misterius dan kemudian dikabarkan bahwa Patty telah meracuninya sampai mati. Patty Cannon dilaporkan bekerja sebagai pelayan bar dan sebagai pelacur. Dia bahkan membuat rencana untuk membuka ruang bordelnya sendiri, tetapi dia tidak berhasil dengan usaha ini. Patty Cannon dikenal karena sikapnya yang tidak menyenangkan, wataknya yang keras, dan dia juga sulit diatur. Gagal dengan usaha bordelnya, akhirnya dia membuka kedai minuman yang nantinya akan menjadi pusat lokalisasi kegiatan kriminalnya. Anak perempuannya dua kali menikah dengan pria yang diketahui terlibat dalam pencurian dan penculikan Buddha. Putrinya pertama kali menikah dengan Henry Brereton yang rupanya memperkenalkan keluarga Cannon pada jenis kejahatan baru. Brereton adalah seorang pandai besi yang terlibat dalam perdagangan budak ilegal. Beberapa sumber mengatakan bahwa dia memperkenalkan klan Cannon pada praktik perdagangan budak ilegal. Sementara sumber lain mengatakan bahwa Cannon sendiri mengetahui tentang perdagangan budak ilegal dari pelanggan di kedainya. Perdagangan budak ilegal memungkinkan perempuan untuk mengendalikan perusahaan kriminal mereka sendiri dan membuat jejak mereka di era ketika sebagian besar bidang ini didominasi oleh laki-laki. Menurut sejarahuan Richard Bell, perdagangan budak ilegal memberi wanita kesempatan untuk memanfaatkan hubungan keluarga dengan kondektur pria. Pada tahun 1811, Brereton ditangkap dan mulai menjalani hukuman penjara karena mencuri kuda. Tapi pada tahun yang sama, dia melarikan diri dari penjara di Delaware. Setelah pelahariannya, Cannon, Griffith, dan Brereton bersekongkol untuk menyergap kereta pelindung di Bar Cannon. Seorang pedagang budak yang hanya dikenal sebagai Wright Gill penuh dengan minuman keras yang disediakan oleh Bar. Wright Gill disergap oleh Cannon dan pengikutnya. Wright Gill kemudian meninggal karena luka tembak akibat pertarungan. Brereton dan rekan lain yang bernama Joseph Griffith ditangkap karena pembunuhan itu dan digantung sekitar tengah hari pada tanggal 13 April 1813. Beberapa waktu setelah kematian Brereton, putri Cannon menikah dengan Joy Johnson yang menjadi mitra kejahatan paling terkenal bersama ibunya. Joy Johnson memiliki kedai minuman beberapa mil dari rumah Cannon. Dengan Joy Johnson, Gang Cannon melanjutkan kegiatannya selama beberapa tahun. Sejarah telah mencatat berbagai kisah kengerian yang mereka timbulkan. Ketika perbudakan legal, perdagangan budak ilegal adalah bagian yang berkembang pesat dari dunia kriminal di Amerika Serikat. Sekarang dikenal sebagai The Reverse Underground Railroad. Itu melibatkan penculikan budak yang dibebaskan, orang Afrika Amerika yang bebas, dan budak yang melarikan diri ke negara-negara perbatasan yang bebas. Pria, wanita, dan anak-anak semuanya diculik sebagai bagian dari perdagangan. Mereka kemudian diangkut ke negara-negara pemilik budak selatan dan dijual ke pemilik perkebunan dan di pelelangan budak. Perdagangan budak ilegal dimulai pada tahun 1780-an dan baru berakhir setelah Perang Saudara pada tahun 1865. Kota-kota seperti New York, Philadelphia, Cincin Ati, dan Louisville adalah titik panas bagi para penculik. Kedekatannya dengan sungai membuat kota-kota ini menjadi lokasi yang ideal untuk perdagangan budak ilegal melalui jalur air. Wilayah Maryland dan Delaware serta Pennsylvania semuanya memiliki populasi besar orang Afrika Amerika bebas dan mantan budak. Patty Cannon dan gengnya memanfaatkan ledakan populasi ini dan memulai jaringan penculikan mereka. Kedekatan dengan negara bagian selatan dan garis Manson Dixon juga menambah bahan bakar api yang memungkinkan geng Cannon kejahatannya. Seiring dengan penculikan mantan budak yang dibebaskan dan orang Afrika Amerika, budak saat ini juga dibawa dari satu perkebunan ke perkebunan lain di negara bagian yang berbeda dan dijual. Perdagangan budak ilegal ini menggunakan beberapa cara untuk memikat korbannya. Seringkali ancaman atau kekerasan fisik dilakukan. Tetapi beberapa penculik menggunakan suap dan menawarkan uang, alkohol, atau janji kerja. Anak-anak sangat rentan dan para penculik akan memikat mereka dengan permen. Budak dapat dijual masing-masing dengan harga 200 USD hingga 300 USD. Pada tahun 1808, Gong Rush Amerika telah melarang imper budak pada saat itu karena pembatasan pasokan. Hal ini menyebabkan nilai tunai budak melonjak ke atas mencapai lebih dari 1000 USD di selatan dan menciptakan insentif yang kuat bagi para penculik. Banyak orang kulit hitam bebas tinggal di lingkungan Canon di dekat perbatasan Marilyn DeLawart dan menjadi sasaran empuk bagi aksi penculikannya. Menculik orang kulit hitam yang diperbudak lebih beresiko karena pemiliknya kulit putih akan memprotes. Demikian juga pembunuhan terhadap pedagang budak kulit putih dianggap serius. Namun penculikan orang kulit hitam bebas yang tidak memiliki atau diperbudak kulit putih adalah sasaran empuk bagi geng Patty Cannon untuk menculik kemudian menjualnya ke pemilik perkebunan yang terletak lebih jauh ke selatan. Selain bertanggung jawab atas penculikan, penganyayaan, dan kematian budak yang tidak diketahui jumlahnya, Cannon, Johnson, dan anggota geng lainnya juga diyakini telah membunuh beberapa tamu kaya di kedainya. Bahkan seringkali pedagang budak itu sendiri yang minum di kedainya dibunuhnya dan mencuri uang dan kuda mereka. Geng Cannon akan membelenggu tawanan dan mengancam mereka jika mereka berbicara dengan orang asing saat diangkut. Laporan menunjukkan bahwa kedai Cannon mempunyai kamar rahasia yang dibangun khusus untuk menahan tawanan. Kegiatan geng berlanjut selama bertahun-tahun. Aparat penegak hukum setempat enggan menghentikan operasi ilegal tersebut. Mengingat kurangnya perhatian yang dirasakan kebanyakan orang yang berwenang terhadap orang kulit hitam pada masa itu dan mungkin takut akan reputasi geng tersebut sebagai pelaku kekerasan. Ketika Patty Cannon mengetahui polisi akan datang, dia akan menyelinap melewati batas negara bagian dari pasukan polisi setempat. Kejahatan mereka berlangsung selama sekitar 20 tahun. Seorang wanita kulit hitam bebas berusia 25 tahun yang bernama Lydia Smith bersaksi bahwa dia ditahan di rumah Cannon sebelum dipindahkan ke kedai Johnson. Di sana, dia ditahan selama 5 bulan sampai dia dikirim ke selatan dengan banyak orang kulit hitam bebas lainnya dan dijual sebagai budak. Banyak tulisan tentang geng Cannon diakini dilebih-lebihkan karena beberapa catatan tentang geng berbeda. Beberapa mengklaim geng itu memiliki 50 hingga 60 anggota yang bertanggung jawab atas lebih dari 3.000 penculikan, melakukan 30 pembunuhan, dan bahkan telah merampok harta benda. Pada tahun 1822, beberapa anggota geng Cannon akhirnya ditangkap dan diadili atas kejahatan mereka, termasuk Joy Johnson. Johnson adalah satu-satunya orang yang dibawa ke pengadilan di mana dia didakwa dengan penculikan. Sebagai hukuman, dia dicambuk 39 kali dan ditempatkan di tahanan. Johnson dan saudaranya M. Benazur yang juga anggota geng berhasil melarikan diri di masa hukumannya ke Albana atau ke Mississippi. Pada tahun 1829, seorang petani penyewa yang bekerja di lahan pertanian Cannon menemukan peti biru berisi tulang manusia. Dia kini sebagai sisa-sisa seorang pedagang budak yang hilang pada tahun 1820. Setelah penemuan ini, seorang saksi kunci terhadap geng Cannon ditangkap dan diinterogasi. Orang itu bernama Cyrus James. Walikota Joseph Winston dari Philadelphia dan Gubernur John Andrews dari Pennsylvania bekerja untuk memulihkan kebebasan pemuda kulit hitam yang diculik oleh geng pada musim panas tahun 1825 dan menuntut anggota geng. Mereka berhasil menangkap salah satu anggota geng pati cannon yang bernama John Pornel alias John Smith dengan tuduhan penculikan di Philadelphia pada tahun 1827. Dia dijatuhi hukuman denda dan 42 tahun penjara. Dia meninggal di penjara 5 tahun kemudian. Cyrus James ditangkap karena keterlibatannya dalam geng. Dia ditangkap di Delaware pada tahun 1829. Dia seorang budak keras campuran yang telah dibeli oleh Cannon ketika ia berusia 7 tahun. Di sana ia menyalahkan pati cannon dan mengakui keterlibatannya sendiri. Dia mengatakan sering digunakan sebagai umpan untuk memikat orang lain yang akan diculik. Kesaksiannya yang akhirnya membuat Cannon masuk penjara. Cyrus G mengungkapkan bahwa pati cannon telah membunuh banyak anak di rumahnya. Cyrus James membawa dan menunjukkan polisi ke rumah Cannon. Di sana mereka menemukan sisa-sisa tubuh 3 orang anak. Cannon ditangkap pada April 1829 dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Dia dijatuhi hukuman karena didakwa telah melakukan 4 tuduhan pembunuhan. Beberapa minggu kemudian pada 11 Mei 1829, Cannon ditemukan tewas di selnya karena diduga bunuh diri dengan meminum racun. Sekitar 3 minggu sebelum jadwal eksekusi hukuman gantungnya, diakini dia berusia 70 tahun pada masa kematiannya. Patty Cannon kemudian dimakamkan di luar gedung pengadilan Sussex Country di Lelawar. Jenazahnya dipindahkan pada tahun 1907. Seorang pegawai gedung pengadilan mengambil tengkoraknya dan kemudian dijadikan pusaka keluarga. Pada tahun 1961, sebuah tengkorak yang diklaim sebagai milik Cannon disumbangkan ke perpustakaan Dover. Tapi sekarang dalam pinjaman jangka panjang ke Smithsonian Institute di Washington DC. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video! Terima kasih telah menonton!